Halo Cis, bersama saya Deniz661 Eh, 6666, 6666 Gue mau kasih tau caranya nyeting Ibanez Jam 55 Kalau misalnya, misupun bukan Ibanez aja sih Kayak, iya merek-merek lain lah, intinya yang up down Yang suka, kalau termolo-nya ini ngangak kayak begini Disum aja mas, ngangak ke atas begini Nah, gini kan, gimana caranya jangan sampe ngangak Settingannya itu segini, lurus Iya kan, lurus Caranya begini, yuk, cekin dong, liat sini aja mas Jangan ke muka gue, ntar gue jadi artis Asik Terima Nah, belakang Sekali, liatin ke muka gue juga sama mas, biar gue terkenal gitu Pertama-tama, coba dulu kan Ini ada mur kan Kita copot Slut, 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 slut Oke, copot Dread Gue ngasih taunya santai aja Yang penting kalian bisa dimengerti, bisa tau Sip Oke Kalau ini ngangak-ngangak tadi, begini Ngangak segini Ya kan Ngangak Ini, begini Nah, termolonya Set Hasik Baut yang di belakang, ini dikencengin Dikencengin, oke Nah, dikencengin kayak begini Nah, posisi Posisi Perl harus begini Itu lebih apa ya Kalau misalnya kita coba Termolonya begini Dia bisa suara Sadis ya Asik Gitu Ini termolonya Apa sih As japan As japan Japanan dah Pokoknya Gak yang ngori Gak yang ngori Kalau yang ngori mahal Oke Tadi udah Ini dikencengin Saatnya di setting Standar Bentar, bentar Saya bisa di sana ya Oke Okay Sorry, dah lama Hold this thing Masih ngangat juga Tarik lagi Terus sampai dalam Dikencengin pairnya Eh, bautnya ya Eh, bautnya pampur sih Ya, boleh Kita dikencengin deh Kayak begini Nih Oke Oke Masih kurang lurus Begini Kencengin lagi Jadi kalau Nying up down itu Harus sabar Gak boleh Terburu-buru Ya kan Oke Nah, udah deh Ini karena gak ada ampli Amplinya di dalam Oke Tingginya Ini Mas Zoom Oke Ini udah segini ya Arusnya segini Dia ngelurusin Seperti Tunggu-tunggu Oke Dia ngelurusin ini Nah, ini termolonya kan agak miring Jadinya ini harus begini Settingannya begini Kalau begini Kayaknya kurang Harusnya begini Oke Nah, ini masih ketinggian Ini Jarak senar ke fret ini harusnya Diceperin lagi Kalau ceperin lagi Kita pakai Kunci-nya Kunci-nya Kalau mau nurunin Itu kita puter ke Arah jarum jam Nah Sip Tunggu dulu Kita lihat dulu Kita lihat dulu Oke Terus Kalau masih belum ceperin Terus Sip Atasnya juga Diceperin Oke Kalau Ibanez itu kan Identik dengan Ceperin senarnya kan Tapi gak ngebut Gak senar basi Maksudnya Coba mas Lihat disini mas Nih settingan gue bisa begini Sadis ya Festify Gitu Nah Kalau lebih Lebih enakan Cain look Ini gue pengen Disponsor sama Cain look Habisnya belinya mahal Kalau di toko 25 ribu Sponsorin kek Buat servis gitar Gini Pencet disini Di tiang Termolo nya Nah Biar gak ngeratan Nah Oke Habis itu belakangnya juga Pairnya Itu udah berapa menit Banyak ya Gak ada Banyak Yang penting Santai Gue kasih tau Caranya gimana Buat setting termolo Intinya caranya begini Tadi sih gue udah Ngetting neck Jadi Gue gak usah Ngetting neck lagi Kita test dulu Mati apa enggak Sadis Ih Ngeri mati Soalnya gitarnya ini Original Indonesia Nah Gue pengen kasih tau Kalau misalnya Ini suara senar Begini Ya Kadang orang suka Kok buzzing ini senar Ini karena kita Kedengerannya Gak pake ampli Jadi Kedengeran suaranya kok Buzzing Gitu Ini kayak begini Tapi kalau udah masuk ampli Itu suaranya bersih Jamin Tutorial Service Apa Tentang gitar Itu sebenernya Masih banyak banget Yang cara Biar detail Detailnya gimana Ini ya Gue kasih tau Yang kayak begini Yang enjoy aja Yang penting Kalian Itu gue Di BB itu banyak Oh iya Oh iya 107 107 Nah Oke Ini Servisan Apa Maksudnya Gue kasih tutorial Santai Dari gue Oke begini Apa Cara Gimana Caranya Kalau Benerin Termolo Yang Ngangak Begini Oke Nah Kebalikan Kalau termolo Turun ke bawah Kalian harus Pelan-pelan Mengendorin Mur Di belakang Pelan-pelan Sret Sret Dua kali deh Sret Sret Follow Band Gue At Class Economy One Itu Bahasa English At Class Economy One Itu Aliran Gue Generasi Penerus Karya-karya Lagu Yon Wallace Asik Oke Thank You